Hai semuanya apa kabar? Welcome back to my channel ya Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda Libra Sun, Moon, and Rising untuk perudi dari tanggal 6 Juli sampai dengan 12 Juli 2020 Reading kali ini sifatnya umum ya guys jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing Oke, sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu King of Pentacles Terus 6 Jawan 3 Jawan Ace of Swords Queen of Pentacles 4 Jawan The Star 7 Jawan Oke, terus temanya adalah The Tower Oke, terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu Temperance Beberapa dari kamu mungkin saat ini lagi berhubungan dengan Jodea Sagittarius ya Terus selain itu kartu Temperance itu biasanya melambangkan sebuah moderasi dan keseimbangan jadi artinya dalam begini mungkin sepertinya beberapa dari kamu akan mulai berusaha untuk menyeimbangkan diri ya, disini kalian sepertinya kalian akan cukup pelan pelan dan bersabar ketika menghadapi sebuah masalah ya sangat pelan sekali ketika harus mengambil sebuah keputusan penting dalam hidup kamu ya, jadi apapun yang kamu lakukan dalam begini sepertinya kalian akan cukup bersabar dan sangat pelan-pelan banget ya dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru intinya jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting perlu untuk lebih bersabar dan lebih pelan ya silahkan kalian pertimbangkan semuanya secara detail dan mendalam jangan terburu-buru soalnya kalau terburu-buru mungkin keputusan yang akan kamu ambil menjadi kurang tepat jadinya ya, jadi perlu untuk berhati-hati ya dengan kartu temperance ini terus di bawahnya ada kartu default juga beberapa dari kamu mungkin akan berusaha untuk melakukan suatu hal yang baru dengan kartu ini soalnya dengan kartu ini kalian akan mengambil sebuah risiko dan taruhan dalam memulai hal-hal yang baru misalnya mungkin siap untuk pindah kerja mencari pekerjaan yang baru ya, memulai usaha yang baru siap untuk memulai hubungan dengan seseorang dan sebagainya jadi intinya ada suatu hal yang baru yang akan kamu coba lakukan dalam minggu ini sehingga dengan kartu temperance perlu untuk lebih bersabar jangan terburu-buru silahkan kalian pertimbangkan dulu kira-kira langkah apa yang harus diambil keputusan seperti apa yang harus diperbuat dalam minggu ini ketika ingin memulai mencoba melakukan hal-hal yang baru dalam minggu ini ya terus di bawahnya ada kartu knight of swords jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin cenderung terburu-buru ya ketika ingin bergerak maju ke depan ketika ingin melakukan sebuah keputusan ini sudah terjadi akhir-akhir ini terus di bawahnya ada kartu enam tongkat juga jadi akhir-akhir ini mungkin kalian lagi mulai diperhatikan oleh seseorang ya banyak orang mulai menyukai dan memperhatikan kamu ya ini bisa terjadi di tempat pekerjaan ya bisa juga mungkin dalam lingkungan sosial kamu dan sebagainya ya dan dengan kartu knight of swords mungkin disini kalian cenderung tergesa-gesa ketika ingin menarik perhatian dari seseorang akhir-akhir ini oke terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu the tower jadi artinya beberapa dari kamu sepertinya akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya ada sebuah perubahan penting yang akan terjadi dalam minggu ini ya misalnya mungkin mengalami perubahan dalam bisnis dalam pekerjaan ya dalam situasi pekerjaan misalnya bisa juga mungkin perubahan dalam hubungan asmara ada suatu hal yang berubah dalam minggu ini jadi perlu untuk berhati-hati dan waspada ya bagi kamu yang sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan usaha saat ini terus bagian lain dengan kartu tower sepertinya ada sebuah pemahaman baru kesimpulan baru yang terjadi secara tiba-tiba disini kamu akan mendapatkan sebuah inspirasi pemahaman yang baru bisa mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal dan pemahaman tersebut datangnya secara tiba-tiba nantinya sehingga dengan kartu temperance tadi perlu untuk lebih bersabar lebih pelan-pelan jangan terburu-buru ketika harus mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan yang terjadi dalam minggu ini ya jadi perlu untuk ekstra bersabar terus disini kita mulai dengan kartu king of pentacles dan kartu enam cawan beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan jodhya taurus virgo capricorn ya dengan kartu ini terus bagian lainnya kartu king of pentacles melambangkan keluarga pekerjaan dan keuangan jadi artinya dalam gini beberapa dari kamu masih bernostalgia masih memikirkan masa lalu disini dengan kartu enam cawan ini ada suatu hal yang masih kamu pikirkan sehubungan dengan kondisi keluarga di rumah pekerjaan ataupun keuangan mungkin dikarenakan ada suatu hal yang terjadi akhir-akhir ini yang telah menimpa kamu yang telah membuat kamu merasa frustasi misalnya mungkin ada sebuah kondisi sulit dalam keluarga kondisi sulit dalam pekerjaan ya disini kamu masih bernostalgia masih memikirkan masa lalu belum bisa move on jadi perlu untuk lebih bersabar ya dengan kartu time parents tadi gunakan kesempatan untuk healing soalnya kartu ini kartu ini juga melambangkan energi penyembuhan ya dengan kartu the tower sebagai tema utama mungkin ada sebuah pemahaman baru yang akan muncul disini pemahaman sehubungan situasi yang berhubungan dengan situasi keluarga pekerjaan dan keuangan disini kamu akan bisa memahami sesuatu hal dengan lebih detail kembali ya dalam minggu ini terus di bawahnya ada kartu queen of penticos dan kartu empat cawan juga jadi artinya beberapa dari kamu mungkin lagi merasa bosan banget ya disini lagi butuh perubahan dengan kartu ini soalnya kartu ini melambangkan sesuatu hal yang membosankan ataupun sebuah ketidakpuasan energi ketidakpuasan ya jadi artinya dalam gini beberapa dari kamu masih merasa tidak puas mengenai sesuatu hal terutama yang berhubungan dengan situasi keluarga pekerjaan dan keuangan mungkin dikarenakan faktor ketidakpastian yang telah terjadi akhir-akhir ini ya jadi dalam gini kalian masih merasa tidak puas sepertinya ya mungkin dikarenakan efek perubahan yang sedang terjadi dengan kartu the tower sebagai tema utama jadi perubahan tersebut nantinya akan membuat kamu merasa tidak puas dengan kartu empat cawan ini merasa bosan banget ya butuh perubahan intinya jadi apapun perubahan yang sedang kamu alami perlu untuk ekstra bersabar di sini ya perlu untuk lebih bersabar jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan silahkan kamu berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu ya ketika kamu sedang menghadapi sebuah rasa bosan ataupun ketidakpuasan dalam hidup kamu ya untuk minggu ini oke terus di sebelah sini ada kartu tiga cawan dan kartu ace of swords kartu tiga cawan melambangkan seseorang yang paling dekat dengan kamu ya seperti keluarga pasangan dan teman-teman jadi artinya beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru di sini dengan kartu ace of swords di sebelahnya fakta dan kebenaran akan terungkap di sini kamu akan bisa memahami lebih lanjut lebih dalam mengenai hubungan dengan teman hubungan dengan keluarga dan pasangan kamu jadi bagi kamu yang lagi butuh kejelasan akhir-akhir ini ya mengenai mereka kejelasan tersebut akan kamu dapatkan di sini karena kartu ini melambangkan sebuah kejelasan baru kejelasan mengenai situasi hubungan hubungan dengan seseorang sesuai dengan tema kamu juga kartunya yang ditawar tadi mungkin kejelasan tersebut akan datang secara tiba-tiba di sini kamu akan mulai mendapatkan sebuah pemahaman baru yang cukup mengejutkan buat kamu pemahaman baru mengenai situasi hubungan dengan seseorang dengan keluarga dengan pasangan dan teman-teman kamu jadi perlu untuk berhati-hati ya terus di bawahnya ada kartu The Star dan kartu Tujuh Cawan beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Jodi Aquarius dengan kartu The Star ini terus bagian lainnya dengan kartu Tujuh Cawan di sebelahnya mungkin di sini kamu akan memiliki sebuah opsi dan pilihan yang baru di sini di sini kamu akan memiliki sebuah opsi dan pilihan yang baru misalnya mungkin pilihan dalam pekerjaan pilihan dalam menjalankan usaha pilihan dalam hubungan asmara dan sebagainya akan tetapi di sini kalian cenderung merasa bingung banget ketika harus mengambil keputusan penting mungkin ada suatu hal yang membuat kamu bingung dalam begini bingung dalam bertindak bingung dalam mengambil keputusan maksudnya kartu ini melambangkan ilusi ada suatu hal yang akan membuat kamu merasa bingung banget jadi apa yang kamu lihat apa yang kamu dengar mungkin tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya jadi bagi kamu sedang bekerja ataupun sedang menjalankan usaha perlu untuk lebih detail detail dalam mengambil keputusan silahkan kamu teliti dulu teliti ulang lakukan analisa penelitian jangan terburu-buru ketika harus mengambil keputusan penting di sini kamu sedang mengalami sebuah rasa bingung dengan kartu listar di sebelahnya perlu untuk lebih optimis soalnya kartu ini melambangkan rasa optimis yang cukup tinggi jadi apapun yang kamu lakukan perlu untuk lebih percaya diri perlu lebih optimis jangan menyerah terhadap kondisi sesulit apapun perlu untuk lebih percaya diri dalam langkah maju ke depan gunakan kesempatan untuk healing juga soalnya kartu ini juga melambangkan energi penyembuhan jadi apapun yang sudah terjadi di masa lalu silahkan dilupakan saja belajar untuk move on dari sebuah masalah fokus dengan masa depan fokus dengan apa yang perlu dicapai di masa yang akan datang soalnya dalam minggu ini kalian akan memiliki sebuah opsi dan pilihan yang baru dengan kartu 7 cawan ini sebuah pilihan baru yang cukup menarik di masa depan ada suatu hal yang mungkin akan memberikan sebuah pilihan baru bagi hidup kamu jadi bagi kamu sedang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan baru mungkin disini kalian lagi memilih-milih lagi melakukan perencanaan kira-kira langkah seperti apa yang harus diambil dalam minggu ini dengan kartu 7 cawan ini sedang memilih-milih kira-kira pilihan seperti apa yang tepat yang harus diambil disini dan dengan kartu The Tower sebagai tema utama mungkin disini kamu akan mendapatkan sebuah pemahaman yang baru pemahaman mengenai hidup kamu sendiri yang terjadi secara tiba-tiba tentunya jadi perlu untuk selalu berhati-hati jangan putus asa dalam menghadapi masalah apapun juga perlu untuk ekstra bersahabat dengan temperance tadi gunakan kesempatan untuk healing jangan terburu-buru ketika harus mengambil keputusan penting jadi perlu untuk selalu berpikiran positif disini oke kayaknya segitu aja ya terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe like, share, komentar dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati